Kalau udah denger berita-berita kayak gini tuh kita pasti sedih, tapi abis itu kadang kita jadi mikir, kok bisa ya pesawat yang secang gitu tuh jatuh? Singkatnya, penyebab pesawat jatuh itu gak cuma satu aja, ada banyak dan rumit. Tapi kasus yang paling banyak ditemuin adalah kesalahan manusia. Kayak salah aktifin mesin pesat, salah ngarahin jalur pesawat, atau salah ngitung persediaan bahan bakar pesawat. Nah kesalahan itu akibat itu bisa fatal, misalnya bahan bakar pesawat yang salah dihitung bisa bikin pesawat kehabisan daya buat hidupin mesin. Akibatnya, mesin bisa mati, terus pesawat harus kehilangan kendali. Selain karena manusia, mesin pesawat juga bisa jadi sebab utama, kerusakan kecil atau besar di dalam mesin pesawat bisa bikin pesawat kecelakaan. Dulu, tahun 2002, di Indonesia pernah ada kejadian mesin pesawat mati, jadinya pesawat terpaksa mendarat di sungai. Mesin pesawat ini mati karena kena butiran es pas lagi terbang, waktu itu cuacanya tuh lagi buruk, jadi mesin pesawat mendarat mati. Terus pesawat yang super cepat itu harus mendarat di sungai. Untungnya, semua penumpang itu selamat, walaupun ada satu korban grup penerbangan yang meninggal. Kejadian ini sampai terkenal ke seluruh dunia loh. Sebenarnya, selain faktor manusia dan berusia pesawat, ada banyak hal lain yang bisa bikin pesawat jatuh. Tapi faktanya, data-data tunjukin kalau bepergian pakai pesawat tuh yang paling aman. Resiko kecelakaannya jauh banget dibanding sama naik mobil, motor, atau bahkan sepeda. Eh maaf, bukan sepeda yang itu, maksudnya yang ini. Kita sekarang jadi tahu apa aja yang bisa bikin pesawat jatuh. Tapi yang penting, kita jadi tahu kalau apapun transportasinya, pasti ada resiko kecelakaan. Jadi, kemanapun kita pergi dan naik ke apapun, harus hati-hati ya. Oke deh, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa share biar mengkendak orang yang dapat pengetahuan baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.